NSHBA Season 359, Masa Lalu Xia Guhong Kali ini giliran Swayifan yang terkejut, menatap Longchen dan berkata, Dekan Longchen, apakah Anda melihat senior Xia Guhong? Minum anggur dua kali, berkat tindakan kakak Xia, aku menyelamatkan hidupku. Kata Longchen. Untuk dapat minum bersama dengan Raja Xia dan para pahlawan Gai Dai, dan memanggil mereka saudara dan saudari, jelas bahwa Din Longchen juga orang setingkat itu. Berbicara tentang Xia Guhong, Swayifan memiliki ekspresi hormat di wajahnya. Ternyata Xia Guhong adalah pahlawan yang pernah memimpin Moruo Starfield menuju kejayaan, menempati area yang luas di Moruo Starfield, dan mendirikan benteng manusia di separuh wilayah. Awalnya, Xia Guhong bukan dari wilayah bintang Moruo. Hanya karena orang kepercayaannya berada di wilayah bintang Moruo, Xia Guhong memimpin Da Xia Yinghao untuk membantu wilayah bintang Moruo. Wanita yang jatuh cinta dengan Xia Guhong, bernama Luo Qingying, juga berbakat dan berbakat, dan Xia Guhong dan Xia Guhong adalah pasangan alami. Orang-orang dikenal sebagai ibu peri. Keduanya bergabung untuk memimpin umat manusia untuk terus berperang melawan klan Moruo, dan membuat prestasi yang tak tertandingi. Di zaman mereka, wilayah umat manusia begitu luas sehingga bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, dan tidak pernah ada kecemerlangan seperti itu dalam sejarah. Belakangan, Moruo Starfield dipuji sebagai Hongying Starfield oleh dunia luar, karena dua orang, Xia Guhong dan Luo Qingying. Namun, ketika situasi umat manusia sangat baik, umat manusia mulai terpecah, karena sumber daya mineral di Moro Star Territory terlalu kaya. Setelah orang menempati sebidang tanah yang luas, mereka mulai menggali dan menambang seperti orang gila, dan kepemilikan tambang menjadi masalah. Pada saat yang sama, ketika situasi umat manusia baik, kelompok bisnis yang tak terhitung jumlahnya dari dunia luar berdatangan. Pengusaha ini seperti hiena yang mencium bau bangkai dan berkerumun. Pada saat itu, Xia Guhong mengusulkan kepada Luo Qingying untuk mengusir semua kelompok bisnis lainnya dan hanya bekerja sama dengan firma Huayun. Sayangnya, ketika Luo Qingying mengusulkan proposal ini, itu ditentang oleh banyak orang, terutama keluarga Luo Qingying. Karena keluarga Luo sudah menjalin kerjasama dengan firma Longteng saat itu, firma Longteng memberikan godaan yang besar. Para tetua keluarga Luo bertekad untuk bekerja sama dengan perusahaan Longteng. Dan perusahaan lain juga mengincar kekuatan lain dan bekerja sama dengan kekuatan lain, karena wilayah bintang Moro pada awalnya adalah aliansi. Di masa-masa awal, semua orang bisa bersatu untuk bertahan hidup. Tetapi ketika kehidupan dijamin, di bawah konflik kepentingan, apa yang disebut aliansi pada dasarnya rentan, dan kekuatan besar mulai mengepung wilayah, merebut ranjau, dan bahkan berperang. Saat itu, pertempuran itu hanya setengah dari kemenangan. Xia Guhong dan Luo Qingying menyarankan agar setiap orang menghentikan perselisihan, pertama-tama setuju dengan dunia luar, dan kemudian mempelajari cara mengalokasikan sumber daya setelah keluarga Moruo benar-benar diusir dari wilayah bintang Moruo. Sayangnya, di bawah hasutan para pengusaha, orang sudah lama bermata merah, dan mereka hanya tertarik pada mata mereka. Pertama, ambil sumber daya dan bicarakan. Beberapa orang bahkan mulai menuduh Xia Guhong, mengatakan bahwa alasan Xia Guhong membantu wilayah bintang Moruo adalah untuk menghancurkan iblis. Luo Xingyu sebagai rumah hartanya, dengan bantuan kekayaan Moruo Xingyu, untuk membantu dirinya sendiri menyelamatkan Xia yang merosot. Xia Guhong sangat marah dan membunuh pembuat rumor yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dengan cara ini, hal itu menimbulkan lebih banyak kecurigaan. Di bawah amarah, Xia Guhong membiarkannya pergi, membiarkan kelompok orang ini berjuang sendiri, dan membawa Luo Qingying untuk meninggalkan tempat menyedihkan yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun ini. Xia Guhong berjuang untuk wilayah bintang Moruo selama bertahun-tahun, membunuh dan melukai banyak saudara, tetapi pada akhirnya yang ditukar adalah pelecehan dan penghinaan, dan Luo Qingying sangat tahu bahwa Xia Guhong adalah segalanya untuknya, dan dia lebih dari Xia Guhong bahkan lebih sedih. Terutama keluarganya, untuk bersaing memperebutkan lebih banyak sumber daya, diam-diam melakukan banyak cara tercelah, dia melihat semuanya, dan akhirnya dia pergi bersama Xia Guhong dengan sedih. Dalam seratus tahun sejak Xia Guhong dan Luo Qingying pergi, orang-orang dengan panik bersaing untuk mendapatkan sumber daya, dan tidak ada yang berurusan dengan klan Moruo. Setelah seratus tahun pemulihan, klan Mora bangkit kembali, dan akibatnya, umat manusia hancur seperti bendungan busuk. Dan para pedagang segera melarikan diri. Orang tidak bisa menahan serangan dari klan Mora, dan mereka mundur dengan mantap. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang meninggal. Sebidang tanah yang luas telah diambil, dan banyak tambang belum ditambang bahkan 1%, dan telah ditempati oleh monster lagi. Pada saat ini, orang-orang sadar, betapa bodohnya mereka memaksa Xia Guhong dan Luo Qingying pergi. Ini adalah tembok kota penghancuran diri yang khas. Tapi semuanya sudah terlambat. Meskipun mereka telah mengumpulkan banyak kekayaan selama seratus tahun terakhir, kekayaan tersebut tidak dapat langsung diubah menjadi kekuatan tempur. Pada akhirnya, banyak orang meninggal di tanah ini. Orang-orang terus mundur, dan akhirnya mereka dipaksa kembali ke tempat mereka mulai, di mana terdapat parit alami untuk membuat orang tetap hidup. Saat ini umat manusia telah rusak parah, dan tidak ada orang yang kuat. Pada saat ini, orang akhirnya berani meminta bantuan Xia Guhong. Tapi Xia Guhong mengabaikan mereka sama sekali dan membiarkan mereka berjuang sendiri, tetapi Luo Qingying menerima surat darah dari ibunya, dan dengan hati yang lembut, dia diam-diam kembali ke Moruo Starfield tanpa Xia Guhong. Tapi yang tidak dia duga adalah yang menunggunya adalah jaring klan Moruo. Ternyata beberapa orang di keluarganya pergi ke klan Moruo dan mengkhianatinya, dan orang yang menyakitinya bukanlah orang lain. Itu adalah keluarganya. Meskipun Luo Qingying terluka parah, dia masih membunuh banyak orang kuat. Pada saat Xia Guhong tiba, Luo Qingying sudah terluka parah. Luo Qingying meninggal seperti ini, tetapi sebelum Luo Qingying meninggal, dia meminta Xia Guhong berjanji padanya untuk tidak membunuh keluarganya. Pada saat itu, Xia Guhong terkejut dan marah, dan dia tidak bisa setuju sama sekali, tetapi mata memohon Luo Qingying sebelum kematiannya membuatnya tidak bisa menolak. Pada akhirnya, Luo Qingying meninggal, Xia Guhong putus asa, dan semua amarahnya dilampiaskan pada keluarga Moruo. Xia Guhong membawa jenazah istri tercintanya gelombang ke kedalaman medan bintang Moruo sendirian, dan jenazahnya melayang ratusan juta mil. Dikatakan bahwa dia menembus lautan iblis di kedalaman medan bintang Moruo dan masuk di sepanjang lorong dunia iblis. Sepuluh hari kemudian, dengan luka yang mengagetkan, membawa jenazah istri tercintanya, ia pergi diam-diam. Sejak itu, saya mendengar bahwa kerajaan kuno Daxia dibubarkan, generasi terakhir raja menghilang, dan tidak ada lagi desas-desus tentang dia di sungai dan danau. Titik. Dan anggota keluarga Luo yang membunuh Luo Qingying dipotong-potong oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Sejak itu, keluarga Luo runtuh dan terbagi menjadi banyak cabang. Setelah bertahun-tahun berlalu, mereka pulih sedikit demi sedikit. Namun, di wilayah bintang Moruo, mereka telah menjadi kekuatan kelas tiga, dan mereka sering dibakar, dibunuh, dan dijarah. Saya tidak tahu apakah ini pembalasan mereka. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Xia Guhong, saudaraku, akan memiliki masa lalu yang begitu menyedihkan. Mendengar ini, Long Chen tidak bisa menahan nafas, betapa pahlawannya Xia Guhong, tapi dia juga ditekan oleh takdir. Tuhan terlalu kejam padanya. Mengingat kesedihan di matanya saat dia minum hari itu, dia pasti memikirkan masa lalu yang menyedihkan. Kematian Luo Qingying memukulnya terlalu keras. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, ada juga bagian yang lemah dari dirinya. Long Chen tidak bisa membayangkan bagaimana dia bertahan selama bertahun-tahun ini. Jika itu dia, dia pasti sudah gila dan berubah menjadi iblis. Dia sama sekali tidak bisa seperti Xia Guhong. Jika dia menepati janjinya seperti itu, dia akan membunuh semua orang di keluarga Luo. Keluarga Luo mengkhianati Luo Qingying untuk pertama kalinya, dan sekarang mereka mengkhianati seluruh wilayah Bintang Moruo. Tanya Long Chen, ada sedikit rasa dingin di kedalaman matanya, kakak Guhong tidak bisa melakukannya karena dia berjanji, aku tidak perlu terlalu khawatir. Bab 3582, lepaskan posisi Dekan. Sebenarnya, pada saat itu, keluarga Luo sudah tercabik-cabik karena kematian Luo Qingying, dan sekelompok orang yang membunuh Luo Qingying semuanya tercabik-cabik. Orang-orang yang membunuh dan mengkhianati Luo Qingying pada dasarnya berasal dari keluarga Luo. Sebenarnya, itu adalah strategi keluarga Luo untuk melindungi diri mereka sendiri. Saya berharap untuk membunuh orang-orang ini untuk memadamkan kemarahan semua orang di wilayah Bintang Moruo. Pendekatan mereka juga benar. Dengan mengalihkan perhatian, mereka bisa membubarkan kebencian dan berpura-pura menjadi korban. Meskipun mereka dikerumuni oleh orang-orang dari seluruh Medan Bintang, pada akhirnya orang tidak membunuh mereka semua, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan tiba-tiba bangkit dan langsung pergi ke klan Moro. Sui Yifan menghela nafas. Awalnya, orang mengira bahwa keluarga Luo telah menjadi kekuatan kelas 3, dan tidak ada yang peduli dengan mereka, tetapi yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa keluarga Luo sekali lagi bergabung dengan keluarga Moruo, dan mendirikan titik teleportasi rahasia. Di daerah yang diduduki, urat ranjau diam-diam ditambang, baju besi dan senjata paling canggih dibuat, dan sejumlah besar elit dilatih. Semua ini dimulai secara rahasia ratusan tahun yang lalu, dan pada saat orang menyadari ada yang tidak beres, semuanya sudah terlambat. Keluarga Luo menanggapi dalam hati, dan pasukan klan Moruo langsung masuk. Dengan komando keluarga Luo, itu seperti bambu yang patah. Seluruh wilayah bintang Moruo jatuh ke dalam situasi isolasi dan ketidakberdayaan yang putus asa, dan bahkan tentara penyelamat harus dipindahkan. Tidak hanya itu, keluarga Luo juga menyemangati orang di mana-mana, membuju beberapa kekuatan manusia untuk melawan mereka, dan menunjukkan fakta darah keluarga Moruo. Klan Mora bersumpah dengan darah mereka bahwa selama mereka membantu mereka sepenuhnya menguasai wilayah bintang Mora, klan Mora tidak akan pernah menyakiti mereka, dan membiarkan mereka menambang semua urat mineral di sini. Akibatnya, beberapa orang dengan tulang lemah mempercayainya. Mereka menyerah dan bergabung dengan tim keluarga Luo. Di masa lalu, orang tidak takut dengan klan Mora yang membunuh, karena klan Mora bagaimanapun adalah tubuh binatang buas. Meskipun mereka kuat, kebijaksanaan mereka terbatas. Tapi sekarang, di bawah nasihat keluarga Luo, semua jenis konspirasi dan trik telah digunakan, menyebabkan klan mundur, menimbulkan korban yang tak terhitung jumlahnya, dan orang tidak sabar untuk menggigit keluarga Luo sampai mati. Orang-orang dari keluarga Luo awalnya pandai konspirasi dan perhitungan, taktik menyerang dan menyerang hati, menyebabkan orang panik dan tidak melihat harapan, dan seluruh wilayah bintang Mora diselimuti ketakutan. Saya melihat bahwa Akademi Tianlong Senjia sengit dan penuh semangat juang. Sepertinya tidak seburuk yang dikatakan Dekan. Secara eksternal, saya tidak tahu, tetapi secara internal, masing-masing dari mereka sangat arogan. Long Chen tertawa. Memang, dari orang-orang Akademi Tianlong Senjia, Long Chen benar-benar tidak bisa melihat kecemasan mereka. Saat ini, dia masih memiliki pikiran untuk bertarung dan menghabiskan seluruh energinya untuk bangsanya sendiri, dan tidak ada orang lain. Sue Yifan menggelengkan kepalanya dan berkata, alasan orang bodoh adalah karena kebanyakan dari mereka tidak tahu berapa beratnya. Atau, karena takut orang lain tidak tahu berapa beratnya, dan jika mereka tidak menggertak orang lain, mereka tidak akan menemukan arti hidup. Orang-orang seperti itu selalu menjadi batu loncatan bagi yang kuat, menaiki tangga. Tapi begitulah dunia ini. Ini memperhatikan keseimbangan. Tanpa mereka, tidak akan ada pahlawan sejati. Petik 2. Long Chen tertegun sejenak, lalu mengangguk, dan tentu saja, Dekan sangat cerdas, dan kalimat ini menggugah pikiran. Tapi Guoran tidak mengerti, jadi dia mau tidak mau bertanya, apa gunanya mereka. Sue Yifan tersenyum, itu adalah batu yang membebanimu, belenggu yang terikat di kakimu, dan kendali yang mengikat sayapmu. Setelah represi tanpa akhir, para pahlawan mati dalam diam atau meletus dalam diam. Jika ingin naik ke langit, mereka harus mengangkat batu besar, mematahkan belenggu, dan mematahkan tali kekang. Sayangnya, Anda tidak memiliki keberanian, saya telah menunggu Anda meledak, dan ketika Anda mengayunkan pisau daging Anda ke arah mereka, itu semua adalah batu asa Anda, tetapi Anda tidak berani mengasah pisau Anda secara langsung. Anda hanya bersembunyi di belakang punggung Anda, mengasah pisau. Tahukah Anda bahwa untuk menjadi pria yang benar-benar kuat, Anda harus memiliki kemauan untuk mengatasi rintangan dan terus maju dengan berani. Ada banyak hal yang sama sekali tidak bisa ditarik kembali. Setelah Anda mundur, pedang akan runtuh. Petik 2. Guoran tiba-tiba menyadari bahwa dia sangat mengagumi kebijaksana andekan, tetapi Guoran tidak menyesal, dia tersenyum dan berkata, Pahlawan yang kamu sebutkan adalah bosku. Pengalamannya sejalan dengan pernyataan Anda. Bos bertarung sepanjang hidupnya, baik dalam pertempuran atau dalam perjalanan menuju pertempuran. Dan saya juga dapat menemukan posisi saya. Batu asah yang besar disediakan untuk bos, dan yang kecil untuk saya. Petik 2. Sue Yifan berkata dengan senyum masam, kali ini wajah saya dipukuli. Saya semakin tua, dan saya pernah kehilangan pandangan itu sekali. Awalnya, Sue Yifan ingin melatih Guoran dengan baik, karena dia terlalu optimis dengan Guoran, sehingga orang lain menindas Guoran. Dia bertanya-tanya sebelumnya bahwa bakat Guoran sangat bagus, masuk akal untuk mengatakan bahwa dia adalah pria kuat yang berdiri sendiri. Orang kuat memiliki keagungannya sendiri. Mengapa orang ini begitu tidak berguna? Sekarang Longchen ada di sini, dia akhirnya mengerti bahwa Guoran adalah pokok anggur. Tidak peduli seberapa tebal dia tumbuh, dia masih membutuhkan pohon besar untuk diandalkan, dan Longchen adalah pohon besar itu. Pohon Longchen cukup besar untuk melindungi Guoran dari angin dan hujan, menghasilkan karakter orang ini yang biasa-biasa saja. Semua usahanya sia-sia. Menengok ke belakang saat ini, saya tidak bisa menahan emosi, pria ini adalah Tuhan, yang tidak bisa menempel di dinding, telah membutakan bakatnya yang luar biasa. Melihat penampilan tak tahu malu Guoran, Longchen tidak bisa menahan tawa. Dia mengenal Guoran dengan sangat baik. Orang ini adalah yang terbaik dalam menipu dan menipu. Dia terlalu malas untuk mati. Dia tidak bermain kecuali dia menarik. Dia tidak tertarik pada apapun kecuali casting dan berpura-pura gelombang dengan cara hemat tenaga, biarkan dia memikul beban berat, gunakan tali rami untuk membawa tahu, belum lagi pria ini tidak tahan tekanan apapun. Sejauh ini, bagaimana situasi di seluruh wilayah Bintang Moruo? Longchen berkata dengan tegas. Wilayah Bintang Moruo saat ini tidak buruk di permukaan, dan hampir tidak mampu melawan klan Moruo. Lagi pula, kekuatan utama memiliki bahaya alami untuk dipertahankan, dan kekuatan tambang bawah tanah distimulasi, dan sulit bagi pasukan monster untuk menyerang. Hanya ada beberapa kota kecil yang terpencil, dan situasinya sangat berbahaya. Mereka dikelilingi oleh klan Moruo. Keluarga Luo hanya ingin melihat apakah kami akan mati. Meskipun kami dapat memasukkan bahan, kami tidak dapat memecahkan masalah mendasar. Jika konsumsi berlangsung lama, umat manusia pasti akan dirugikan. Hal yang paling meresahkan adalah pasukan manusia tidak stabil, dan rasa perlawanan tidak terlalu kuat. Keluarga Luo terus menyebarkan berita perekrutan dan penyerahan diri. Di bawah tekanan dan godaan, orang tidak selaras. Ini adalah bahaya tersembunyi terbesar, kata Sue Yifan. Longchen mengangguk. Mereka yang dapat bertahan hidup di Moruo Star Territory harus memiliki kartu truf sendiri. Sangat sulit bagi keluarga Moruo untuk menghancurkan umat manusia, tetapi jika orang bingung, itu berbahaya. Orang tua, saya ingin meminta bantuan Din Longchen. Saya ingin tahu apakah Din Longchen bisa setuju. Sue Yifan memandang Longchen dengan sungguh-sungguh. Tolong bicara. Din Longchen, bisakah Anda membantu kami menyelesaikan krisis ini dan memimpin umat manusia untuk berperang melawan klan Moruo? Saya bersedia menyerahkan posisi dekan, kata Sue Yifan. Apa? Guoran tiba-tiba berdiri dengan ekspresi tidak percaya. Bab 3583, waktu membuat pahlawan. Guoran tidak bisa mempercayai telinganya. Dekan bersedia menyerahkan jabatan Dekan. Apa situasinya? Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Din, saya percaya bahwa dengan kemampuan dan kebijaksanaan Anda, Anda tidak akan tidak siap menghadapi krisis seperti itu. Saya pikir Anda harus bisa membalikkan keadaan. Dekan tua ini terlalu tenang dan tidak tergesa-gesa, yang membuat orang merasa tak terduga. Ini adalah orang bijak sejati. Longchen tidak percaya. Sue Yifan menggelengkan kepalanya dan berkata, Simpan hati dulu, selamatkan bunganya dulu, selamatkan akarnya, jika hati sudah mati, akarnya busuk, tidak peduli berapa kali Anda menyimpannya, pada akhirnya Anda akan mati. Dan obat untuk menyelamatkan hati adalah pahlawan. Seorang pahlawan dapat memimpin sebuah era. Kecemerlangan seorang pahlawan dapat memandu arah orang, menyelamatkan jiwa semua makhluk, dan mengubah korupsi menjadi sihir. Kita semua menjadi tua, tidak hanya tubuh kita, tetapi pikiran kita juga menjadi tua, dan kita kehilangan kontak dengan waktu. Bahkan jika kita mencoba yang terbaik untuk mengatasi krisis ini, tidak akan ada yang berubah. Ketika krisis berikutnya datang, kita semua terkubur di dalam tanah. Ras manusia Luo Xingyu pada akhirnya akan musnah. Umat manusia di bidang bintang Moruo telah benar-benar membusuk, dan benih yang hidup harus muncul, membawa harapan baru ke dunia, menetapkan nilai yang benar, dan menyatukan kembali pasir yang berserakan. Hanya dengan cara ini kita dapat benar-benar menyelamatkan wilayah bintang Moruo. Kecemerlangan seorang pahlawan dapat mempengaruhi generasi, puluhan generasi, dan bahkan selamanya. Orang-orang memuja pahlawan, mereka akan mengikuti jejak para pahlawan dan melihat arah lebih jauh, alih-alih memanjakan lalat dan anjing di depan mereka. Hanya ketika orang memiliki keyakinan di dalam hati mereka, orang dapat memiliki garis bawah, mereka akan tahu bagaimana harus dihormati dan disyukuri, dan umat manusia akan menanggung puluhan ribu kesulitan dan berdiri teguh. Long Chen mengangguk, dekan tua itu sebijak laut, dan apa yang dia katakan menggugah pikiran, Long Chen tidak bisa tidak memikirkan lima kaisar. Mereka semua telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi orang-orang masih mengingat mereka, dan mereka selalu kagum dan bersyukur. Oleh karena itu, betapapun kacaunya benua Tianwu, kemuliaan lima kaisar akan selalu bersinar di hati mereka, bahkan jika mereka berada dalam situasi putus asa. Masih penuh harapan. Identitas ini keren bos, coba aja. Lagi pula, kita tidak akan rugi apa-apa. Guoran tergerak, berdandan. Jika kamu ingin mencobanya, kamu akan mencobanya. Seberapa besar pengaruh yang dapat saya miliki sebagai orang luar. Tapi kamu berbeda. Sebagai salah satu dari empat pahlawan Akademi Tianlong Senjia, Anda dapat dianggap sebagai murid lokal. Hero harus lokal agar membumi dan lebih meyakinkan. Long Chen tidak marah. Saya, tidak tidak tidak. Kepala Guoran langsung bergetar seperti mainan, aku pasti tidak bisa, tubuh kecilku tidak bisa membawa bendera sebesar itu. Pria ini, yang sekarang terekspos sepenuhnya, telah kembali ke cara makan dan minumnya yang dulu. Dia tidak ingin khawatir tentang apapun, jadi biarkan dia berpura-pura dipaksa. Guoran, kamu telah belajar banyak dalam setahun terakhir ini di Akademi Tianlong Senjia. Sekarang Akademi dalam masalah, bukankah agak tidak autentik kalau kau mundur seperti ini? Sue Yifan menatap Guoran sambil tersenyum. Diawasi oleh dekan tua, Guoran merasa seperti sedang duduk di atas pin dan jarum, dan berkata dengan wajah pahit, Tuan Dekan, saya, Guoran, tidak akan pernah melupakan kebaikan kultifasi Anda. Saya tidak akan cemberut, tapi saya benar-benar tidak bisa membawa spanduk ini. Jika saya, Guoran, mati, itu berarti saya tidak pandai belajar dan keterampilan saya tidak sebaik orang lain. Jika aku mati, aku akan mati. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Tapi izinkan saya bertarung dengan harapan seluruh Akademi Tianlong Senjia, dan bahkan seluruh Mora Starfield. Jika saya mati, bagaimana saya bisa layak bagi mereka yang mengikuti saya? Saya tidak bisa mengambil tanggung jawab ini. Petik 2 Sui Yifan tersenyum, dengan ekspresi lega di wajahnya, Iya, saya tidak salah. Lepaskan lonceng dan peluit, Anda masih berjiwa pahlawan. Anda terutama kurang percaya diri. Jika Din Longchen tidak datang, pasukan binatang buas akan kewalahan, dan menghadapi hidup dan mati. Ketika Anda harus bertarung, Anda tidak akan melarikan diri, dan pada akhirnya Anda akan membawa panji. Petik 2 Guoran mengucapkan kata-kata ini, yang membuat Sui Yifan sangat bersyukur, yang membuktikan bahwa matanya masih tajam, tetapi kedatangan Longchen menghancurkan rencananya. Oke, itu saja. Kamu tidak punya ruang untuk penolakan, Guoran, saat kamu menerima kebaikan air seseorang. Bos, aku, Guoran tiba-tiba menjadi cemas. Bisakah kamu sangat menjanjikan, Anda adalah Panglima Legiun Darah Naga, jadi Anda tidak dapat menangani masalah sepele seperti itu. Selain itu, apakah Anda takut dengan rambut? Bukankah ada bos dalam segala hal? Longchen menamparkan bagian belakang kepala Guoran dengan marah, dan mengutuk dengan kebencian. Setelah difoto oleh Longchen, Guoran tiba-tiba menyadari, ya, bukankah ada bos di belakangnya? Jika tidak berhasil, dorong saja ke bos, dan bos akan membawanya. Hahaha, ya, dengan dukungan bos, aku akan mendandaninya dengan cantik. Jangan khawatir, bos, saya tidak akan pernah mempermalukan Anda. Setelah Guoran memahami ini, dia tertawa dan berkata dengan percaya diri, seolah-olah saya telah melihat diri saya memimpin puluhan ribu kapal perang, berlari kencang di medan perang, dengan semangat tinggi. Melihat Guoran tertawa dengan arogan, Sui Yifan juga tertawa, tapi Longchen menyipitkan mata ke arah Guoran dan berkata, Bagaimana kamu akan berpura-pura? Masih banyak orang di luar yang menunggu kami keluar dan mengemasi kami. Senyum Guoran tiba-tiba membeku, ya gelombang orang-orang ini menargetkan saya, apakah mereka akan mendengarkan saya? Terserah kamu, seringkali hanya ada satu cara bagi seorang pahlawan untuk dikenali oleh orang lain. Sui Yifan tersenyum sedikit, mengeluarkan papan nama emas, dan menyerahkannya kepada Guoran. Pejabat Dekan Guoran melihat papan nama dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apa? Tidak puas. Penjabat Dekan berada pada level yang sama dengan Dekan dan memiliki hak yang hampir sama. Setelah penjabat Dekan menjabat, dia memiliki masa inspeksi 10 tahun. Setelah masa inspeksi, dia telah membuat prestasi luar biasa. Setelah parlemen memilih, dia bisa menjadi biasa. Aturannya tidak bisa dilanggar. Dekan Guoran, apakah Anda masih ragu? Sui Yifan tertawa. Kuncinya adalah jika saya memiliki papan nama ini, apakah mereka akan menghormati saya? Guoran berkata dengan tidak percaya. Apa hubungannya dengan papan nama ini jika orang lain menghormatimu atau tidak? Sui Yifan bertanya. Ini. Longchen tidak tahan lagi, Guoran ini sudah mati, dan dia masih tidak mengerti apa maksud Sui Yifan. Papan nama ini untuk memberi Anda bukti pembunuhan resmi. Jika Anda tidak menerimanya, berani melakukannya sampai mereka menerimanya. Apakah kamu mengerti sekarang? Longchen berkata dengan marah. Masih dekan Longchen yang memahami kebenaran. Selanjutnya terserah kalian berdua. Saya tidak akan memberikannya. Sui Yifan berkata sambil tersenyum. Longchen dan Guoran keluar dari aula, dan begitu mereka keluar dari gerbang, mereka dikelilingi oleh kerumunan Wu Yang Yang. Ini waktumu untuk bertindak. Longchen memandangi sekelompok orang jahat, melipat tangannya di depan dadanya, dan sedikit tersenyum. Bab 3584, Wang Ziksu, pemimpin dari empat pahlawan. Di depan aula utama, sudah penuh dengan orang, dan mereka memblokir pintu. Jelas, mereka sedang mencari teori Sui Yifan. Longchen membunuh orang dan membuat mereka marah. Tampaknya dekan pun tidak mau memberinya muka, jadi dia ingin meminta penjelasan. Sebelumnya, ada empat lelaki tua, dan sekarang jumlah empat lelaki tua bertambah menjadi tujuh. Postur itu sepertinya memaksa dekan tua itu untuk menyerahkan seseorang. Ketujuh lelaki tua itu semuanya mengenakan jas putih panjang, yang hanya dikenakan saat dewan dibuka, melambangkan status hikmat para ketua dewan. Selain para tetua dari tujuh dewan, ada juga ratusan pembangkit tenaga rilem king tahap akhir, yang semuanya memiliki wajah acuh-ta'acuh dan memandang Longchen dengan niat membunuh yang dingin. Jelas, Longchen terbunuh di Akademi Tianlong Senjia, yang merupakan penghinaan bagi seluruh Akademi Tianlong Senjia, dan mereka tidak dapat mentolerir hal seperti itu. Ratusan pembangkit tenaga rilem king tahap akhir muncul, dan pertempuran itu memang agak menakutkan. Namun, pembangkit tenaga raja kerajaan ini, Longchen tidak menganggapnya serius. Praktisi Akademi Tianlong Senjia tidak kuat dalam kultivasi mereka sendiri. Mereka tidak menghargai kultivasi esensi, ki, dan roh, dan mereka mengejar alam secara membabi buta. Mereka yang kuat di tahap selanjutnya dari alam bahkan tidak menunjukkan alam dari alam. Kekuatan tempur mereka yang sebenarnya hanya ada di sekitar tingkat ketiga raja dunia di dunia luar, dan nafas mereka sia-sia. Jika mereka tidak memiliki baju perang, orang-orang ini bersama-sama tidak cukup untuk ditebas oleh Longchen. Melihat penampilan mereka yang sombong dan mendominasi, Longchen mencibir di sudut mulutnya. Pada jarak ini, jika dia bergerak, dia akan memastikan bahwa kelompok orang ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memanggil armor, jadi dia akan melihat raja neraka secara langsung. Ini jelas karena Taiping makan terlalu banyak dan kehilangan persepsi bahaya. Terus terang, ini adalah sekelompok idiot tua. Di mana dekan, kenapa kalian tidak keluar bersama? Seorang tetua dewan, bersandar pada tongkat, berkata dengan dingin, tebakan Longchen benar, mereka baru saja datang ke dekan untuk meminta seseorang, memaksa dekan untuk membuat pernyataan. Yo, berpakaian sangat sederhana, apakah kamu akan pergi? Guoran pura-pura tidak mendengar kata-kata lelaki tua itu, dan memandang ketujuh tetua dewan dengan rasa ingin tahu. Ketujuh lelaki tua itu pada awalnya tidak memahaminya, tetapi baru kemudian menyadari bahwa Guoran mengutuk mereka sampai mati. Binatang kecil, orang tua itu sangat marah. Oh, begitu lelaki tua itu memarahi mulutnya, Guoran menamparkan lelaki tua itu dengan mulut besar dan menamparkan lelaki tua itu ke tanah. Meskipun Guoran tidak sealami dan sehalus teknik tamparan Longchen, tetapi pada jarak yang begitu jauh dan tidak terduga, dia hampir tidak dapat melakukannya dengan tamparan di wajahnya. Kamu bang si tua, kamu bicara dengan siapa? Jika bukan karena lengan dan kakimu yang lama, apakah kamu akan percaya padaku jika aku mengalahkanmu hari ini? Guoran menggulung tangannya dan menggulung lengan bajunya, menunjuk ke arah lelaki tua itu dan mengutuk. Hula! Guoran sebenarnya berani memukuli para tetua dewan, semua orang terkejut, dan setelah terkejut, semua orang bergegas dengan raungan dan ingin mencabik-cabik Guoran. Pindah! Pindah! Siapa yang berani bergerak? Siapa yang akan mencoba laosu? Guoran mengangkat tinggi papan nama di tangannya dan berbicara kepada orang-orang di sekitarnya tanpa rasa takut. Ketika mereka melihat papan nama, semua orang tercengang. Pejabat dekan! Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Penjabat dekan berada di level yang sama dengan dekan. Setelah 10 tahun, setelah penilaian, mereka bisa menjadi dekan. Semua orang Akademi Tianlong Senjia mengetahui aturan ini. Itu pasti palsu. Seseorang menangis, mereka tidak percaya sama sekali. Palsu! Bisakah Anda mendapatkan yang palsu untuk saya lihat? Guoran mencibir dengan jijik. Melihat sekelompok orang ini, matanya melotot karena ngeri. Hati Guoran masam. Dia merasa bahwa dia telah marah tahun ini dan akhirnya melampiaskannya. Kamu! Kamu! Tetua dewan ditarik dari tanah dan menunjuk ke arah Guoran dengan tongkat. Apakah kamu, Anda orang tua? Bukankah keluarga Anda mengajari Anda betapa tidak sopannya menunjuk orang lain? Aku sekarang dekan. Meskipun dia penjabat dekan, kamu harus sopan padaku. Jika tidak, saya akan memotong Anda. Memotong, bos, berapa biayanya? Pikiran Guoran mengalami hubungan pendek untuk sementara waktu, dan dia menoleh untuk bertanya pada Longchen. Berikut ini adalah kejahatan, kata Longchen. Guoran menamparkan pahanya, ya, ya, sial, sekarang giliran Lao Su yang mengucapkan kata-kata ini. Sekarang Lao Su dalam masalah, jika kamu berani melakukan kejahatan, Lao Su akan berani menamparmu. Sekarang Guoran penuh dengan semangat tinggi, seorang ayah mertua, penuh dengan ambisi jahat, bagaimana bisa ada ketenangan yang seharusnya dimiliki seorang dekan, dan sekelompok orang ini sangat marah hingga giginya gatel. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa dekan akan benar-benar menyerahkan papan nama penjabat dekan kepada Guoran. Guoran sekarang terlihat seperti ayah nomor satu di dunia, dan tidak ada yang peduli, tetapi mereka tidak memiliki metode. Sial, calon penjabat dekan perlu dihitung oleh dewan. Kami tidak mengenali Anda sebagai pribadi. Seorang penatua dewan berteriak keras. Apakah kamu idiot? Apakah Anda masih bingung? Otorisasi penjabat dekan Akademi Tianlong Senjia adalah milik dekan, dan kekuatan peninjauan adalah milik dewan. Jika Anda berbunyi bip lagi, percaya atau tidak, saya akan menamparkan Anda dengan mulut besar. Guoran balas menghina, apakah lelaki tua ini berpikir dia tidak mengerti apa-apa. Suwe Yifan, biarkan aku keluar, apa yang terjadi? Batuk. Seorang lelaki tua meraung keras, tapi raungan ini, aku tidak tahu apakah itu terlalu banyak kemarahan, dan menyebabkan batuk yang hebat. Jika kamu berteriak sedikit lebih keras, kamu benar-benar harus berbaring dan menutupinya dengan kain, dan seluruh keluarga akan menunggu makanan disajikan. Percuma saja kau berteriak dan mematahkan tenggorokanmu. Dekan secara pribadi memberi saya papan nama penjabat dekan. Ini adalah kepercayaan dan dorongannya kepada saya. Sekarang di seluruh Akademi Tianlong Senjia, apa yang saya katakan, Anda sebaiknya jujur kepada saya, jika tidak, jangan salahkan saya karena membuat akun lama dengan Anda. Guoran mencubit pinggangnya, menggoyangkan kakinya, dan berkata sambil mencibir. Long Chen memperhatikan dari belakang, terdiam beberapa saat, seperti yang diharapkan, dia mengenakan jubah naga untuk monyet gelombang tidak seperti pangeran, dia tahu bahwa Guoran ingin menunjukkan sikap ahli yang memandang rendah semua yang hidup makhluk, tetapi saat ini dia tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, hanyalah seorang penjahat yang merupakan penjahat. Tapi Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Sekarang Guoran adalah protagonisnya. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau, dan biarkan dia curhat. Guoran, kamu tidak ingin penjahat itu sukses. Tiba-tiba, di tengah kerumunan, seorang pria jangkung dan kurus berdiri, dan mata Long Chen sedikit menyipit. Darah pria ini seperti gunung, dan matanya seperti listrik. Di Akademi Tianlong Senjia, kekuatan darahnya, seperti menonjol dari kerumunan, sangat luar biasa, ini adalah master, seharusnya tidak lebih buruk dari Feng Xiang, Zhao Ming Xuan dan lainnya. Orang seperti itu, mengenakan baju perang, kekuatan tempurnya akan meroket, yang tidak bisa diremehkan. Wang Ziksu, apa salahnya aku menjadi penjahat? Apakah Anda datang untuk menggigit saya? Guoran berkata dengan jijik. Pria bernama Wang Ziksu ini dikenal sebagai kepala dari empat pahlawan Tianlong, dan dia juga yang terkuat di antara empat pahlawan Tianlong. Dia selalu memandang rendah Guoran dan menekan Guoran di mana-mana. Meskipun tiga lainnya juga menekan Guoran di mana-mana, Wang Ziksu adalah orang yang paling banyak menekan Guoran. Aku tidak setuju denganmu. Menurut aturan akademi, jika seseorang dari generasi yang sama tidak setuju dengan penjabat dekan, mereka dapat menantang saya. Apakah Anda berani menerima tantangan saya? Wang Ziksu mencibir. Bos, saya tidak bisa mengalahkannya, apa yang harus saya lakukan? Guoran tiba-tiba berkata pada Long Chen. Tidak apa-apa, berjanjilah padanya, tiga hari kemudian, bunuh dia. Long Chen memandang Wang Ziksu dan sedikit tersenyum. Guoran ingin berdiri, dan seseorang bergegas untuk mati. Mungkin, inilah hantu terkutuk yang sulit dibujuk. Bab 3585, lebih baik dari yang lain. Dari segi kekuatan, Guoran bukanlah lawan Wang Ziksu. Tidak hanya Wang Ziksu, tetapi juga si Eliu dan Lenghui lebih baik darinya dalam hal kekuatan. Karena Guoran datang ke Akademi Tianlong Senjia untuk waktu yang terlalu singkat, dan selama ini, dia ditekan di mana-mana, dibatasi dalam semua aspek, dan dia tidak bisa mendapatkan banyak sumber daya. Selain itu, baju besi Wang Ziksu dan lainnya semuanya terbuat dari bahan terbaik. Mereka tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki dukungan keluarga di belakang mereka. Guoran tidak tersesat dalam bakat dan kebijaksanaan, tetapi dalam latar belakang dan sumber keuangan. Wang Ziksu dan yang lainnya sangat membenci Guoran, tetapi mereka juga sangat iri dengan bakat Guoran dalam casting. Justru karena inilah mereka terus menekan Guoran. Di permukaan, mereka sombong dan diejek. Itu untuk menyembunyikan kepanikan mereka. Mereka takut disusul. Guoran tidak yakin dengan Lenghui dan Si Eliu, apalagi Wang Ziksu, yang terkuat dari ketiganya. Namun, kata-kata Longchen memberinya kepastian. Dia tidak memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri, tetapi dia memiliki kepercayaan mutlak pada Longchen. Guoran baru saja akan setuju, tapi satu orang keluar dari kerumunan dan mencibir ke arah Guoran. Apa? Apakah kamu takut? Jika kamu takut, keluarlah dari Tianlong. Ah! Persetan denganmu. Guoran menendang selangkangan pria itu. Pria itu menjerit dan berlutut di tanah, mencengkeram selangkangannya dengan kedua tangan, terus bergerak-gerak. Aku tahu setiap hari bahwa aku membantu anjing makan kotoran, dan harga kotoran dinaikkan olehmu, tahu. Guoran menendang pria itu dengan satu tendangan. Orang ini juga orang yang tidak beruntung. Dia biasanya tidak memiliki kemampuan, jadi dia tahu bagaimana menyanjungnya. Apalagi dia baru saja tiba, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di depannya. Melihat Wang Ziksu menantang Guoran, dia langsung melompat keluar. Ketahuilah, identitas Guoran saat ini. Wang Ziksu, aku sudah lama menahanmu. Karena Anda berani menantang saya, saya akan memberi Anda kesempatan. Jangan bilang aku menindasmu. Anda baru saja mengirimkan perbekalan kemarin dan mengalami perang. Saya akan memberi Anda tiga hari untuk memperbaiki. Tiga hari kemudian, kami akan melihat Anda di arena hidup dan mati. Guoran berkata dengan dingin. Setelah mendengarkan kata-kata Guoran, hati semua orang membeku. Guoran selalu menelan suaranya di Akademi Tianlong Senjia. Dia tidak pernah menghadapi tiga pahlawan lainnya. Ini juga membuatnya menjadi salah satu dari empat pahlawan berstatus terendah. Tapi hari ini, Guoran tiba-tiba menjadi keras hati, tidak hanya untuk melawan Wang Ziksu, tetapi juga untuk berjuang untuk hidup dan mati, yang sedikit mengejutkan. Oke, aku akan menunggumu. Setelah tiga hari, aku akan menghancurkanmu dan armor bekasmu bersama-sama. Saya akan memberi tahu Anda bahwa orang yang berkuasa rendah seperti Anda tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan kami. Wang Ziksu mencibir. Setelah mendengarkan kata-kata Wang Ziksu, mata Long Chen sedikit menyipit, dan niat membunuh muncul di matanya. Kata-kata orang ini membuat Long Chen marah. Biasanya, Long Chen tidak peduli ketika orang lain mempermalukannya, tetapi dia tidak dapat menerima bahwa seseorang mempermalukan saudaranya. Dari nada arogan Wang Ziksu, Long Chen dapat melihat seberapa besar keluhan yang dialami Guoran selama setahun terakhir. Pada saat niat membunuh Long Chen dihasilkan, langit cerah mulai berubah warna, dan udara tiba-tiba menjadi dingin, membuat orang merasakan hawa dingin. Di sisi lain, punggung Wang Ziksu menggigil dan rambutnya berdiri tegak. Dia sepertinya ditatap oleh binatang raksasa dari zaman kuno. Ancaman kematian yang kuat mengikis jiwanya. Dia menatapnya dengan ngeri, Long Chen. Pada saat ini, Long Chen tidak memancarkan sikap yang mengesankan, hanya menatapnya dengan dingin, tetapi niat membunuh yang terungkap di sekujur tubuhnya mendistorsi ruang di area yang luas, dan untuk sesaat, semua orang tertegun. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana niat membunuh seseorang dapat memiliki perubahan besar dan memengaruhi ruang dan waktu. Baru pada saat itulah mereka menyadari betapa menakutkannya dekan Akademi Lingqiao, yang ternyata masih sangat muda. Aku akan memberimu peringatan, jaga kebersihan mulutmu, jika tidak, dalam tiga hari, aku akan membunuhmu sekarang. Long Chen berkata dengan dingin. Suara Long Chen rendah dan dingin, tanpa jejak emosi, tetapi dengan kepercayaan diri yang kuat dan tak tertandingi, yang menakutkan. Wajah Wang Ziksu berubah, dia ingin membantah, mengejek, dan bertindak seolah dia tidak peduli, tetapi dia tidak berani. Dia memiliki firasat bahwa selama dia berani melakukan itu, Long Chen akan mengambil tindakan dengan kekuatan yang sangat besar, dan bahkan dia tidak berani melakukan gerakan tambahan, karena takut dia akan mengantarkan pukulan gemuruh Long Chen di bawah pengaruh mesin Ki. Titik. Dia bahkan merasa bahwa sebelum pukulan itu datang, dia tidak memiliki kesempatan untuk memanggil baju besi itu, dan semua orang di sekitarnya tidak dapat melindunginya. Huff, jika kamu ingin mengatakan sesuatu yang besar, mari kita bicarakan dalam tiga hari. Wang Ziksu mendengus dingin, berbalik dan pergi. Namun, banyak orang bermata tajam melihat cahaya terang di belakang leher Wang Ziksu. Itu adalah keringat. Wang Ziksu ketakutan. Orang tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Aku berkeringat karena ketakutan. Jika ini tersebar, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan jatuh. Bos itu perkasa. Melihat tatapan Long Chen, dia menakuti Wang Ziksu yang sombong dan mendominasi. Guoran tersenyum dengan ekspresi puas di wajahnya. Bajingan perkasa, kamu diintimidasi hidup-hidup oleh orang bodoh ini selama setahun. Bagaimana kamu bertahan hidup? Long Chen memandang Guoran, membenci besi itu bukan baja. Bukankah tidak mungkin? Aku bukan bosnya. Kamu. Guoran merentangkan tangannya, sedikit sedih. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menekan amarah di hatinya. Dia marah karena dia menemukan bahwa saudaranya telah menderita begitu banyak keluhan. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, Guoran benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dia tidak bisa mengalahkan orang lain gelombang, dia tidak bisa bertarung dengan paksa dengan orang lain. Jika tidak, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Ayo pergi. Long Chen menepuk bahu Guoran. Dia benci, marah, dan tertekan. Guoran bukanlah orang yang kuat. Panglima legion darah telah direduksi menjadi diintimidasi oleh orang lain. Long Chen sangat tidak nyaman. Long Chen tidak sabar untuk menghancurkan seluruh Akademi Tianlong Senjia secara langsung. Maaf, bos, saya telah mempermalukan Anda. Melihat ekspresi Long Chen yang tidak sedap dipandang, Guoran berkata dengan malu. Saudaraku yang baik, apa yang kamu bicarakan, kamu terlibat oleh bos, dan bos yang tidak merawatmu dengan baik yang membuatmu jatuh ke titik ini. Bos bersumpah mulai hari ini, tidak ada yang berani menggertakmu lagi. Mereka yang menindas Anda, saya akan membuat mereka berlutut dan meminta Anda untuk memaafkan mereka. Petik 2. Long Chen memandangi pembangkit tenaga listrik di sekitarnya, matanya setajam pisau, yang membuat hati pembangkit tenaga listrik ini di tahap akhir dunia melonjak liar, seolah-olah ada pisau tajam di leher mereka. Hei, aku tahu bahwa aku tidak akan pernah diintimidasi oleh pihak bos. Guoran tersenyum tanpa perasaan. Ayo pergi, aku akan memberimu promosi dulu. Setelah tiga hari, akan ada keluhan untuk balas dendam, dan balas dendam untuk balas dendam. Saat mereka berbicara, Long Chen dan Guoran melewati kerumunan dan menghilang dari pandangan semua orang. Saat ini, tidak ada yang berani menghentikan mereka. Dan dekan tua itu berdiri di aula utama, memperhatikan semua yang ada di matanya, dan senyum yang tak dapat dipahami muncul di sudut mulutnya. Akademi Tianlong sudah lama diam, seperti air yang tergenang, akhirnya bisa hidup, hei hei. Bab 3586, jika saya tahu hari ini, mengapa itu terjadi. Long Chen, Guoran, apakah kamu baik-baik saja? Saat dia datang ke kediaman Guoran, si Ekyan-Kian menyapanya dengan ekspresi khawatir. Ketika Long Chen dan Guoran kembali, kediamannya sudah diblokir, tetapi semua orang di pihak Guoran dilarang untuk datang dan pergi, jadi dia tidak mengetahui berita di luar. Saat Guoran kembali, dia dihentikan oleh seseorang. Karena marah, Guoran menjatuhkan penjaga itu ke tanah dan langsung menunjukkan papan nama dekan, mengancam akan membunuhnya jika dia berani menjadi sombong lagi. Baru pada saat itulah orang-orang ini tahu bahwa Guoran sudah menjadi penjabat dekan dan lari ketakutan. Saudari Kian-Kian, tidak apa-apa, aku adalah penjabat dekan sekarang, sial, kali ini aku akan berurusan dengan mereka yang menentang kita dan membereskan semuanya. Guoran dengan bangga menunjukkan papan namanya, si Ekyan-Kian, Tuhu dan yang lainnya tercengah, mereka tidak percaya semua yang ada di depan mereka. Bos, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini Tuhu, ini Zhang Zhao, ini. Guoran memperkenalkan adik laki-lakinya ke Longchen satu per satu. Guoran telah ditekan di Akademi Tianlong Senjia, tetapi dia juga memiliki adik laki-laki yang keras kepala. Melihat Longchen, para murid ini sangat bersemangat. Karena cerita Longchen, mereka mendengar terlalu banyak, dan hari ini mereka akhirnya melihat keberadaan legendaris. Selain si Ekyan-Kian dan istrinya, ada 16 orang yang merupakan orang kepercayaan inti Guoran dan orang-orang yang benar-benar dapat dipercaya. Namun, meskipun Guoran ditekan, tempat tinggalnya masih sangat bagus. Dia memiliki wilayahnya sendiri, dan dia adalah Raja Gunung. Karena tidak ada orang luar, semua orang memasuki ruang pelatihan bersama. Longchen dengan hati-hati memeriksa tubuh Guoran, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Bos, ada apa? Wajahmu sedikit menakutkan? Aku tidak akan mati mudah, kan? Guoran berkata sedikit gugup saat melihat wajah jelek Longchen. Pop! Longchen menamparkan bagian belakang kepala Guoran, dan mengutuk dengan kebencian, kamu bajingan malas, mengapa kamu meninggalkan penempaan darah naga? Ternyata setelah Guoran terbang ke alam abadi, karena tidak ada Longchen untuk menatap, dia tidak terus berlatih teknik pemurnian tubuh darah naga, karena metode kultivasi semacam ini terlalu melelahkan dan memakan waktu, dan untuk mempelajari seni alat casting dengan lebih baik, dia tidak lagi berlatih-latihan tubuh darah naga. Jalan kultivasi selalu berlayar melawan arus. Jika Anda tidak maju, Anda akan mundur. Kali ini, Longchen dengan hati-hati memeriksa tubuh Guoran. Kekuatan darah naga di tubuhnya hampir habis. Disinilah Longchen marah. Pria ini mulai malas saat tidak ada yang melihat. Bos, saya tidak malas, saya belajar seni alat casting siang dan malam, kalau tidak saya tidak akan bisa bertahan di sini. Guoran berkata dengan sedih. Sial, aku belum mengenalmu. Latihan tubuh darah naga sama sekali tidak perlu dilakukan dengan sengaja, hanya perlu menjalankan darah naga setiap saat, dan kekuatan darah naga tidak akan habis. Anda jelas malas dan tidak mau membayar terlalu banyak. Tidak heran Anda tidak bisa mengalahkan para idiot itu. Kekuatan darah dan dagingmu saat ini telah merosot terlalu banyak. Longchen berkata dengan marah, orang ini pandai dalam segala hal, tapi dia terlalu malas. Anda harus tahu bahwa peningkatan baju perang didasarkan pada kekuatan sendiri. Semakin kuat kekuatan seseorang, semakin kuat pula armor yang bisa dikendalikan. Armor yang sangat kuat tidak dapat dikendalikan tanpa tubuh fisik yang kuat. Di antara keempatnya, tubuh fisik Guoran jelas yang paling lemah, dan masih jauh lebih lemah. Jika Guoran mampu menahan kesulitan dan tidak melepaskan teknik penempaan darah naga, bahkan jika tubuhnya tidak sebaik tiga orang, dia tidak akan dibuang begitu banyak. Inilah yang Longchen benci besi. Bos, kamu bijak dan bela diri, tak terkalahkan di dunia, aku tahu, kamu pasti punya cara, kan? Kata Guoran sambil tersenyum. Orang ini, emosi, berharap untuk bergabung dengan Longchen di masa depan, dan Longchen akan membantunya berkembang. Filosofinya adalah malas sebentar, dan malas sepanjang waktu. Kelambanan ini sangat sakit dan tidak ada harapan. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu, minumlah pil ini. Longchen menyerahkan pil kepada Guoran. Guoran memakannya bahkan tanpa melihatnya, tetapi ketika pil obat baru saja masuk ke perutnya, ekspresi Guoran berubah. Ah! Guoran tiba-tiba menjerit, pakaiannya pecah, darah tumpah dari kulitnya, dan dia jatuh ke tanah, mulutnya berbusa dan terus bergerak-gerak. Semua orang terkejut. Berhenti, apakah kamu ingin membunuh kakak senior Guoran? Melihat Guoran tiba-tiba jatuh ke tanah, Tuhu dan yang lainnya menjadi cemas. Melihat Guoran tampak seperti akan mati, mereka bergegas membantu Guoran. Guoran terus berkedut, tetapi mencoba melambai kepada mereka, memberi isyarat kepada mereka untuk membiarkannya, Guoran memandang Longchen. Bos, apakah kamu mencoba mengaktifkan darah nagaku? Apakah ada cara yang lebih lembut? Suara Guoran menangis. Dia tahu apa yang akan dilakukan Longchen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengemis. Jadilah lembut. Ini adalah harga yang Anda bayar karena malas. Jika Anda tidak malas, saya bisa membiarkan Anda mengaktifkan darah naga Anda dalam keadaan koma. Tetapi darah naga Anda saat ini akan merosot, dan sekarang untuk mengaktifkannya, Anda harus mengalami rasa sakit yang tak ada habisnya, biarkan darah naga beradaptasi dengan saraf rasa sakit Anda dan menyusup kembali ke setiap bagian tubuh Anda. Anda telah mencuri lebih dari satu tahun kemalasan, dan sekarang Anda harus mengambil kembali lebih dari satu tahun kesulitan dalam satu hari. Dunia ini adil, dan tidak ada jalan pintas. Longchen menggelengkan kepalanya. Orang miskin pasti punya sesuatu untuk dibenci. Guoran seperti ini, dia akhirnya akan membayar harga untuk kemalasannya. Apakah kamu ingin menjadi lebih kuat? Longchen memandang Tuhu dan yang lainnya, dan Tuhu dan yang lainnya memandang Guoran, yang sedang berbaring di tanah dan meratap kesakitan. Mereka merasa sedikit bersalah. Tuhu menggertakkan giginya dan berkata, kakak Longchen, beri aku salah satu obat ini juga. Saya ingin berbagi suka dan duka dengan kakak senior Guoran. Begitu juga kami gelombang dan kami semua mengatakannya serempak. Longchen menganggup, Guoran tidak buruk, ada begitu banyak orang yang mau berbagi suka dan duka dengannya, yang cukup untuk membuktikan karakter Guoran. Ada beberapa buah di sini. Anda harus memakannya secara berurutan. Ingatlah untuk memakannya secara berurutan. Jika Anda salah memakannya, Anda akan mati. kata Longchen, dan memberi mereka buah dao surgawi, masing-masing empat buah. Ada empat tingkat buah dao surgawi, yaitu surga, bumi, manusia, dan manusia. Efek sebenarnya dari buah dao surgawi ini biasanya hanya terwujud di alam raja abadi. Namun, para murid Akademi Tianlong Senjia mengejar wilayah mereka terlalu banyak, dan kecepatan peningkatannya terlalu cepat, menghasilkan wilayah yang sia-sia. Buah surgawi dao ini dapat menstabilkan fondasinya. Fondasinya tidak stabil, seperti pohon besar tanpa akar. Semakin besar pohonnya, semakin berbahaya. Murid Akademi Tianlong Senjia terlalu bergantung pada baju besi. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Keuntungannya adalah mereka dapat membuat armor super kuat, yang dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka sepuluh kali lipat atau bahkan puluhan kali lipat. Menjadi lebih kuat. Tapi kerugiannya juga sangat jelas. Mereka bukan lagi praktisi murni. Kekuatan mereka sendiri terlalu buruk. Jika tidak ada baju perang, mereka sangat rentan. Setelah semua orang memakan buah itu, pikiran mereka menjadi pusing untuk beberapa saat, dan jatuh ke tanah dan tertidur. Hanya Guoran yang sendirian, masih meratap kesakitan, seolah sedang disiksa. Mengapa saya tahu hari ini? Mengapa saya berada di tempat pertama? Melihat keadaan tragis Guoran, Longchen menggelengkan kepalanya, duduk bersila di tanah, dan nyala api muncul di tangannya. Di nyala api, cairan emas muncul. Cairan itu adalah darah dan esensi Longchen. Begitu darah keluar, naga besar itu mungkin melonjak, menyebabkan seluruh ruang mengaum. Bab 3587, Transformasi Darah Naga Ketika setetes darah naga ini dipaksa keluar dari tubuh Longchen, wajah Longchen tiba-tiba memucat. Bos, kamu. Guoran menatap Longchen dengan kaget. Aku akan menukar darah untukmu. Ini adalah darah naga emas. Meskipun telah kehilangan banyak divine power setelah diserap olehku, ia masih memiliki kekuatan yang kuat. Bagi Anda, itu harus tepat dan dapat menahannya. Kata Longchen. Bos, aku. Guoran tersedak. Bisakah kamu menjadi sedikit lebih menjanjikan, kamu tidak akan mati, itu hanya masalah. Longchen berkata dengan marah. Tidak, itu bos, kamu sangat baik padaku, aku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Jangan bicara padaku tentang hal-hal yang tidak berguna itu, aku tidak akan berhati lembut. Untuk mencapai efek fusi terbaik, itu harus menyatu saat Anda paling kesakitan. Anda harus menahan, menjaga platform spiritual, dan jangan biarkan keinginan Anda mengendur, atau Anda gagal, dan saya harus mengambil darah lagi. Aku tidak punya banyak darah dari naga asli. Kata Longchen. Meskipun darah naga ini sudah mengandung wasiat Longchen, wasiat Guoran sangat buruk, bahkan lebih buruk dari orang biasa. Jika wasiat Guoran runtuh pada saat peleburan, Longchen harus segera menyerah, jika tidak, jiwa Guoran akan rusak parah, dan bahkan ada bahaya kematian. Begitu menyerah, aktivitas darah naga akan hilang, yang sungguh sia-sia. Pada saat ini, pembulu darah biru di dahi Guoran pecah, dan rasa sakitnya hampir mencapai batasnya. Longchen membagi setetes esensi darah menjadi tiga bagian, bagian terbesar, bagian kedua, dan bagian terkecil, dan bagian terkecil ditempelkan di dahi Guoran. Om! Riak emas menyebar ke tubuh Guoran dalam sekejap. Seluruh tubuh Guoran bergetar, dan matanya langsung memutih. Bangun! Longchen berhenti minum, dan pada saat Guoran akan pingsan, dia menarik kembali ke warasannya. Longchen sangat marah sehingga dia ingin menamparkan anak ini, tekadnya terlalu lemah, membuat Longchen hampir kehilangan kepercayaan dirinya, bagaimana legion darah naga bisa menghasilkan hal yang begitu aneh. Tunggu, atau darahku akan mengalir sia-sia. Longchen memarahi. Guoran terdiam kesakitan, jadi dia hanya bisa menganggupkan kepalanya dengan putus asa. Dia juga bekerja keras. Saat tetesan darah pertama meleleh ke dalam tubuh Guoran, akhirnya menyatu dengan darah tidur di tubuh Guoran. Lagi pula, Guoran juga seorang prajurit darah naga, dan dia juga mempraktikkan teknik penempaan tubuh darah naga, yang berdampak besar pada darah naga. Afinitas, setelah periode nyeri hebat, secara bertahap beradaptasi. Ada riak di tubuh Guoran. Riak itu seperti sisik, dan sebenarnya itu adalah pola sisik. Saat polanya sudah terbentuk sempurna, Longchen mulai menyuntikkan tetes kedua darah naga ke tubuh Guoran. Dampak dari tetesan darah naga ini jelas tidak sebesar itu, dan Guoran menggertakkan giginya. Saat tetes kedua darah naga disuntikkan, sisik tumbuh pada pola di tubuh Guoran. Sisik ini sangat tidak dewasa. Satu jam kemudian, Longchen menyuntikkan tetes ketiga darah naga ke tubuh Guoran. Guoran tidak tahan lagi dan pingsan. Tapi kali ini, Longchen tidak membangunkannya. Bagian kuncinya telah berlalu, dan sekarang sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan jika Guoran tidak sadarkan diri, tetes ketiga darah naga akan disuntikkan ke sisik naga Guoran. Darah naga ini secara otomatis akan mengubah tubuh Guoran, yang benar-benar berlawanan dengan tubuh asli Longchen. Longchen mengubah tubuhnya dari dalam ke luar. Ini adalah sesuatu yang Guoran tidak tahan sama sekali. Jadi Longchen datang dengan metode ini, selama dia selamat dari gelombang darah naga pertama dan kedua, dia sudah selesai. Melihat tubuh Guoran ditutupi dengan sisik naga, darah naga secara otomatis beredar di tubuhnya, dan tubuhnya terus berkedut, tetapi tidak ada yang menyadarinya. Setelah melakukan ini, Longchen menghela nafas lega. Pria di legiun darah naga, Guoran, adalah yang paling mengkhawatirkan. Orang ini sama sekali bukan prajurit yang berkualitas. Terkadang Longchen mengagumi dirinya sendiri. Bagaimana pemula seperti itu bisa berubah menjadi pria yang kuat, saya merasa sedikit luar biasa. Guoran tidur selama dua hari penuh, dan selama dua hari ini, Xie Kian Kian, Tuhu dan yang lainnya juga mencerna buah dao surgawi yang diberikan Longchen kepada mereka. Setelah bangun, mereka merasa seolah-olah telah dilahirkan kembali. Mereka disegarkan dengan energi, ki dan darah berkeliaran di tubuh mereka, penuh kekuatan, dan kekuatan mereka tampaknya telah meningkat beberapa kali lipat di masa lalu. Longchen, apa yang kamu makan untuk kami? Mengapa kekuatan kita tiba-tiba meningkat beberapa kali, dan itu jauh lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik biasa dengan peringkat yang sama? Ini luar biasa. Xie Kian Kian melihatnya bersemangat, agak tidak koheren. Yang lain juga sangat bersemangat. Dengan cara ini, baju perang mereka bisa memiliki lebih banyak rune yang ditambahkan untuk membawa baju besi yang lebih kuat. Bukannya kamu jauh lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik biasa, tapi kamu sekarang, akhirnya, sama dengan pembangkit tenaga listrik biasa. Asli kamu terlalu lemah. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Sejujurnya, makan begitu banyak buah surgawi dao untuk mereka benar-benar membuat mereka merasa seperti kehilangan segalanya. Kekuatan buah dao surgawi ini memungkinkan mereka untuk mencapai tahap akhir dari Raja Abadi tanpa mengkhawatirkan ketidakstabilan alam mereka, yang menutupi pengejaran mereka sebelumnya. Rilem, dan menyebabkan banyak defisit. Tidak masalah, kekuatanku jauh lebih kuat, aku bisa mengupgrade armor tempurku dan menambahkan lebih banyak rune. Si Ekian Kian tidak setuju dengan evaluasi Longchen, dan masih bersemangat. Setiap kali kekuatan seseorang meningkat, berkah dari baju perang bisa menjadi lebih kuat. Karena itu, pembangkit tenaga dari Morwo Starfield semuanya mengejar peningkatan cepat dari alam, karena peningkatan alam adalah jalan pintas untuk meningkatkan kekuatan. Dengan cepat. Ngomong-ngomong, mereka mengandalkan baju besi untuk bertahan hidup gelombang, jadi mereka menutup mata terhadap bahaya alam yang tidak stabil, yang mengarah pada kelemahan fatal mereka, yaitu di bawah tingkat yang sama, 10 tidak bisa mengalahkan yang di luar. Dunia, 1. Jika Anda gagal memanggil baju perang untuk pertama kalinya, mudah dihancurkan oleh orang-orang, jadi selama mereka tidak berada di area yang benar-benar aman, mereka selalu mengenakan baju perang. Kakak Guoran, Tuhu dan yang lainnya tiba-tiba berseru. Mereka melihat Guoran di kejauhan. Saat ini, Guoran sudah berdiri, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan tanah tertutup cairan lengket hitam. Melihat Guoran berdiri, si Ekyan-kyan buru-buru memalingkan muka, karena saat ini Guoran tidak mengenakan apapun. Guoran juga tersadar saat ini, dan dengan cepat mengenakan jubahnya, tetapi begitu jubah itu dilepas, jubah itu dicabik-cabik olehnya. Ya Tuhan. Guoran membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Pakaiannya sangat kokoh, dan tercabik-cabik seperti potongan kertas di tangannya. Baru kemudian dia menyadari bahwa kekuatannya tiba-tiba melonjak ke tingkat yang tak terbayangkan. Guoran dengan hati-hati mengenakan pakaiannya lagi, merasakan perubahan besar di tubuhnya, dan perasaan menjadi naga dan harimau, dia memiliki keinginan untuk menangis, dia sepertinya kembali ke legion darah naga, dan berubah menjadi yang ganas. Guoran. Apakah kamu percaya diri kali ini? Longchen bertanya sambil tersenyum. Haha, bos, jangan khawatir, kali ini aku ingin mendapatkan kembali harga diriku yang hilang. Guoran tertawa, dengan semangat tinggi. Keesokan harinya, pada hari yang ditentukan, Guoran dan yang lainnya telah mengisi ulang baterai mereka, dan semua orang bergegas ke arena seni bela diri dengan aura pembunuh. Bab 3588, Pertarungan Kelompok Di Akademi Tianlong Senjia, dan bahkan arena di seluruh Morwo Starfield, itu sangat besar, dan pada dasarnya hanya ada satu sekte. Karena para praktisi di sini semuanya bersenjata lengkap, begitu terjadi perkelahian, akan menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Jika arena tidak cukup kuat, maka akan mudah dihancurkan. Arena Akademi Tianlong Senjia terbuat dari bahan penyerap energi terbaik. Bahan-bahan ini biasanya merupakan bahan teratas yang digunakan untuk menguji kekuatan destruktif dari baju perang. Arena yang terbuat dari bahan semacam itu tidak mudah rusak, dan relatif mudah diperbaiki. Namun, bahan ini sangat mahal, dan hanya diproduksi secara lokal di wilayah bintang Morwo, dan dunia luar hampir tidak dapat melihatnya. Seluruh arena tampaknya hanya berukuran 100 mil, karena berkah dari susunan tersebut, luas sebenarnya seluas 10 ribu mil. Saat ini, arena sudah ramai dikunjungi orang. Kecuali beberapa pemain kuat yang perlu menjaga area aman, hampir semua orang yang datang telah datang. Rune dari formasi besar di atas ring hidup dan mati, mati dan hidup lagi. Ini untuk menguji apakah formasi besar itu normal dan untuk melihat apakah Rune rusak. Ketika Longchen, Guoran dan yang lainnya tiba, mata banyak orang tertuju pada mereka. Namun, kebanyakan orang hanya memiliki ketidakpedulian dan ejekan di mata mereka, dan ketika mereka melihat Longchen, mata semua orang penuh dengan niat membunuh. Divine Armor Academy membunuh orang. Ini tidak dapat diterima oleh mereka. Ini memalukan. Namun segera, ekspresi kaget muncul di mata mereka. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa temperamen Guoran, Tu Hu, Si Ekian Kian dan lainnya memiliki perasaan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, dan mereka semua tampak berseri-seri. Ini seperti seseorang telah berubah. Sekelompok idiot, idiot, putus asa, Bos, jika kita tidak menyelesaikan arena ini, ayo pergi, mengapa kita harus menyelamatkan kelompok idiot ini? Guoran melihat sekelompok orang memelototi Longchen dan menjadi marah. Anak laki-laki muncul. Longchen adalah orang yang paling dia hormati dan kagumi. Dia sendiri dibenci oleh orang lain dan tidak memiliki perasaan, tetapi ketika seseorang menatap Longchen dengan mata seperti itu, dia tidak tahan. Menjadi seseorang harus memiliki awal dan akhir. Bagaimanapun, Anda dikultifasikan oleh Akademi Tianlong Senjia, jika tidak, Anda tidak akan mencapainya hari ini. Sebagian besar keterampilan Anda saat ini diberikan oleh Akademi Tianlong Senjia, dan dekan diam-diam merawat dan mendukung Anda. Anda berhutang budi pada dekan. Kami Dragon Blood Legion tidak pernah berhutang apapun kepada siapapun. Sekarang Anda, Anda harus membalas kebaikan dan balas dendam Anda, untuk menyelesaikan apa yang harus Anda lakukan, dan tidak pernah berhutang satu sama lain, bukankah lebih baik? Longchen menepuk pundak Guoran untuk membujuk. Oke, dengarkan bos. Guoran menatap mata orang-orang itu dan hanya bisa menahannya. Kakak Guoran, jika kamu pergi, kamu harus membawa kami bersamamu. Kami ingin bergaul dengan Anda. Tuhu dan yang lainnya buru-buru berkata. Persetan denganku, persetan denganku, kamu bahkan tidak bisa makan, aku dengan bos. Guoran berkata dengan marah. Tuhu dan yang lainnya tidak bisa tidak melihat Longchen. Orang-orang ini adalah saudara baik Guoran. Mereka tidak tahan dengan Guoran, dan Guoran tidak tahan dengan mereka. Guoran melempar masalah ke Longchen, lihat Longchen das tidak menjawab. Sebelum Longchen bisa menjawab, tiba-tiba sorakan memekakan telinga terdengar. Di kejauhan, Wang Ziksu, Si Eliwer, dan Leng Hui keluar bersama. Begitu mereka tampil, penonton langsung mendidih. Dibandingkan dengan penampilan Guoran, ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Ketiganya adalah penduduk asli yang kuat dari wilayah bintang Moruo, dan mereka memiliki latar belakang yang kuat di Akademi Tianlong Senjia, sedangkan Guoran hanyalah seorang bawahan. Ascender Sesi Di depan para penaik, orang-orang di dunia abadi memiliki rasa superioritas yang kuat secara alami. Mereka memandang rendah orang-orang dari dunia bawah. Oleh karena itu, kebangkitan Guoran di Akademi Tianlong Senjia sangatlah sulit. Begitu mereka bertiga muncul, sorakan orang-orang sudah membuktikan prasangka mereka terhadap Guoran. Bahkan jika mereka menjadi salah satu dari empat pahlawan, banyak orang masih memandang rendah dirinya. Bahkan jika Anda lebih kuat dari saya, bahkan jika saya tahu bahwa semua yang Anda miliki dicapai dengan kerja keras, bahkan jika status Anda saat ini membuat saya mendonga, tapi terus kenapa? Saya hanya memandang rendah Anda, jika tidak, itu akan menunjukkan ketidakmampuan saya, mungkin, ini adalah sejenis penyakit di tulang manusia. Longchen dan Guoran memimpin kerumunan ke depan ring, tetapi tempat itu sudah penuh dengan orang. Jelas, ini untuk Longchen dan yang lainnya berdiri. Jangan menahan diri, kata Longchen. Ledakan. Guoran menendang dada orang yang duduk di depan. Orang itu mengerang dan ditendang pergi. Bersama dengan orang-orang di sekitarnya, mereka ditendang keluar, seperti labu yang berguling-guling di tanah. Keluar jauh-jauh, menjatuhkan banyak kursi di sepanjang jalan. Ini adalah area terlarang. Guoran, kamu sangat berani. Pria kuat yang ditendang itu sangat marah. Bang-bang-bang. Akibatnya, saat dia membuka mulutnya, Tuhu dan yang lainnya mendatanginya, meninju dia dengan tinju tua, dan wajahnya berlumuran darah. Luqing, kamu bajingan, kamu berani berteriak pada dekan, dan bahkan memanggil dekan dengan namanya, dan memukulmu sampai mati. Luqing ini adalah bawahan lenghui, dan dia memiliki dendam terhadap Tuhu dan yang lainnya. Pada saat ini, dia mengambil kesempatan untuk menangkap Luqing dan memukulinya sampai mati. Suara tulang pecah bisa terdengar dari waktu ke waktu. Menunggu benar-benar mati. Adapun mereka yang bersama Luqing, mereka melangkah maju untuk membantu saat melihat ini. Begitu salah satu dari mereka bergegas, dia dirobohkan oleh Siye Kian Kian. Siye Kian Kian juga kejam. Pergi, tendang selangkangan pria itu dengan ganas. Akibatnya, terdengar suara teredam, tubuh pria itu bergetar, matanya memutih, dan dia pingsan karena kesakitan, dan dia bahkan tidak mendengus. Bang Bang Bang. Tuhu, Siye Kian Kian dan yang lainnya seperti hari mau keluar dari kandang. Mereka memukuli sekelompok orang yang menangis dan berteriak. Yang membuat mereka bingung adalah sebelumnya Tuhu dan yang lainnya hanya dipukuli, mengapa mereka begitu galak hari ini gelombang orang-orang ini bergegas, hampir meninju satu per satu, dan langsung jatuh ke tanah. Ada kekacauan di sini. Segera, banyak orang bergegas untuk menarik bingkai itu. Meskipun mereka tampak menarik bingkainya, mereka sebenarnya menarik bingkainya. Mereka ingin menahan Tuhu dan yang lainnya. Alhasil, Tuhu dan yang lainnya penuh energi. Kecanduan bermain, tidak peduli siapa yang datang, langsung taruh. Setelah beberapa saat, ratusan orang dibawa ke tanah. Karena ini adalah area terlarang, siapapun yang berani memanggil baju perang di sini akan langsung diusir, jadi mereka hanya berani bertarung satu lawan satu di sini. Guoran melihat bahwa Tuhu dan yang lainnya saling meninju, dan pukulan itu mengenai daging. Itu menyenangkan, dan dia harus buru-buru memukuli orang, tetapi diseret oleh Longchen. Bisakah kamu sedikit lebih menjanjikan dan mengambil sesuatu dari mereka? Longchen berkata dengan marah. Berhenti. Nakal. Berhenti. Formalitas macam apa ini? Di bawah kekacauan pemandangan, pembangkit tenaga listrik generasi tua tidak bisa duduk diam dan meraung, mencoba menghalangi mereka. Tapi Tuhu dan yang lainnya sedang terburu-buru. Setelah ditekan begitu lama, mereka tidak bisa menahan amarah mereka. Apalagi saat ini, mereka penuh dengan kekuatan yang tidak ada habisnya. Mereka tidak pernah begitu menyegarkan dalam hidup mereka. Pada saat ini, mereka tampaknya merupakan eksistensi yang tak terkalahkan, semacam manusia yang menghentikan pembunuh dan dewa yang berhenti membunuh dewa. Di hadapan omelan itu, pura-pura tidak mendengar, dan memukuli orang saat melihatnya. Tidak buruk, anak muda harus memiliki semangat seperti itu. Tiba-tiba sebuah suara datang, dan orang-orang memperhatikan suara itu, hanya untuk melihat Sueyifan berkibar dengan pakaian putih di atas kehampaan, menonton adegan kacau dengan senyuman, tetapi dia tidak terlihat marah, dan dia tidak bermaksud untuk berhenti. Bab 3589, Dewan yang merosot. Ketika dekan tiba, dia bahkan memuji Tuhu dan yang lainnya, yang membuat banyak orang bergidik. Karena Guoran mendapatkan papan nama dari penjabat dekan, seluruh Akademi Tianlong Senjia akan meledak. Banyak orang meminta untuk bertemu dengan dekan, dan para tetua dewan bahkan memblokir pintu, tetapi Sueyifan tidak menjawab. Sampai saat ini, Sueyifan muncul, tidak hanya tidak marah dengan kekacauan di depannya, tetapi juga menyiratkan dorongan, orang akhirnya bisa yakin bahwa papan nama di tangan Guoran diberikan olehnya. Tuhu dan yang lainnya bersenang-senang berkelahi, tetapi ketika mereka melihat Tuan Din datang, mereka terlalu malu untuk terus memukuli, jika tidak maka akan tidak menghormati Tuan Din, jadi mereka tidak punya pilihan selain berhenti. Pria kuat itu berbaring di sana menangis, tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Tuan Din, apa maksudmu dengan bersembunyi selama tiga hari dan menolak menemuiku? Kata seorang tetua dewan dengan dingin. Bukankah ini untuk menjaga kebersihan telingaku? Bahkan jika aku melihatmu, itu tidak akan mengubah keputusanku. Saya mendengar ucapan lama Anda bahwa semua orang merasa tidak nyaman. Lebih baik tidak bertemu satu sama lain. Menghadapi agresivitas para tetua dewan, Sue Yifan tersenyum tipis, hangat dan asli. Setelah Sue Yifan selesai berbicara, dia duduk di kursi eksklusifnya. Posisinya menghadap semua orang, dan dia bisa melihat seluruh ring. Guoran, kebajikan dan kemampuan seperti apa, bisa menjadi penjabat residen? Mengapa Anda tidak memberitahu parlemen sebelumnya bahwa Anda adalah kediktatoran? Dan jika demikian, apa gunanya olah dewan legislatif? Penatua parlemen lainnya berdiri dengan bersemangat. Bangkit dan berteriak keras. Dari dua belas ketua dewan, sembilan berdiri, masing-masing dengan wajah muram, menatap Sue Yifan, posturnya sepertinya ditujukan pada dekan bersama. Melihat postur ini, semua orang terkejut. Bagaimana situasinya? Para tetua dari sembilan dewan besar, dan pada saat yang sama mempertanyakan dekan, apakah ini untuk memaksa dekan turun tahta? Meskipun mereka semua tahu bahwa pangkat dan kekuasaan parlemen dan presiden hampir sama, tetapi ketika parlemen didirikan, itu karena presiden takut mengambil jalannya sendiri dan membuat keputusan yang salah. Tidak ada yang bisa menghentikannya dan akhirnya menghancurkan seluruh akademi. Niat awal undang-undang ini sangat baik, agar dekan dan DPR bisa saling mengecek, agar akademi memiliki sistem dan prosedur yang relatif lengkap, serta tidak mudah melakukan kesalahan fatal. Namun dalam sejarah, meskipun sempat terjadi perbedaan pendapat antara DPR dan presiden, namun dapat diselesaikan secara damai melalui pemungutan suara. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jelas, para sesepu parlemen marah dan ingin berbicara dengan presiden. Orang dewasa melakukannya. Untuk sesaat, hati orang-orang berdebar kencang, jam berapa ini, monster di luar menekan dengan keras, dan jika dewan bertarung dengan dekan, seluruh akademi Tianlong Senjia akan benar-benar hancur berantakan. Guoran dan Hede Heneng, aku tahu setelah perang hari ini. Adapun apakah dewan itu berguna atau tidak, semuanya, Anda harus mengetahuinya di dalam hati Anda. Menghadapi pertanyaan orang tua ini, Sui Fan tersenyum tipis dan berkata tanpa komitmen. Bos, bagaimana situasinya? Guoran tercengang saat melihat situasinya. Dewan tidak akan menghapus dekan, bukan. Jika tidak ada dukungan dekan, dia akan tamat. Tuan Din akan meminjam kekuatanmu untuk mengatur ulang akademi Tianlong Senjia. Dekan ini, Sang dekan, melihat sangat jauh. Long Chen menatap Sui Fan dengan wajah tenang, dan kemudian menatap orang-orang itu. Penatua dewan berwajah murung itu tersenyum di sudut mulutnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Sui Fan, Long Chen dapat mengatakan bahwa Sui Fan jelas merupakan orang bijak, dan semuanya berada di bawah kendalinya. Mereka semua adalah roti jerami, bahkan panasnya tidak terlihat, dan mereka telah hidup sia-sia seumur hidup. Sui Fan, apa maksudmu? Jika Anda tidak menjelaskannya hari ini, semua ketua dewan kami dapat memilih untuk memaksulkan Anda. 12 orang, selama 11 orang setuju, Anda akan menyerahkan posisi dekan, dan yang lainnya akan memilih untuk mendakwa Anda. Orang berbakat, seorang penatua dewan berkata dengan keras, dengan ancaman dalam suaranya. Menurut hukum Akademi, jika dekan salah menangani masalah selama pelantikannya dan secara serius mengancam keamanan Akademi, 12 tetua dewan memiliki hak untuk mendakwa dekan. Jika 11 penatua dari 12 dewan setuju, mereka dapat menghapus dekan dan menggantikan yang layak. Mendengar ini, di seluruh arena, ratusan juta orang kuat terdiam. Semua orang bisa mendengar adalah suara detak jantung mereka sendiri. Ini adalah peristiwa yang menghancurkan bumi. Kamu sudah bergabung dengan sembilan, apakah ada dua lagi? Sue Yifan tersenyum dan berkata dengan hangat, sebenarnya, aku telah menahanmu untuk waktu yang lama, dan aku telah melihatmu melangkah semakin jauh di jalan menuju kematian. Saya telah menyebutkan Anda berkali-kali, tetapi Anda mengabaikannya sama sekali. Titik petik 2. Kamu, wajah para tetua dewan tiba-tiba berubah. Sue Yifan tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara, dan melanjutkan, Kongres 12, dan dekan saling menahan diri. Ini adalah dekan generasi pertama Akademi Tianlong Senjia, dan aturan yang ditetapkan juga diturunkan dari Akademi Lingkiau. Ajaran leluhur. Untuk takut dekan memiliki terlalu banyak kekuasaan, jika terjadi pembunuhan, jalur kehidupan akademi pada akhirnya akan terputus. Sebagai penatua dari 12 Kongres, apakah Anda masih ingat pasal pertama dari tujuan dewan? Para penatua dewan harus berkelakuan baik. Mereka tidak boleh terlibat dalam urusan partai, membangun pasukan pribadi, atau menggelapkan properti Akademi. Semuanya harus didasarkan pada kepentingan jangka panjang Akademi. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah melakukan semua ini? Petik 2. Berbicara kemudian, wajah Sue Yifan berangsur-angsur menjadi serius, bahkan suaranya menjadi dingin, dan matanya menjadi tajam. Wajah para tetua dewan berubah, dan kepanikan muncul di mata mereka. Parlemen saat ini sudah memburuk. Anda terus mengatakan bahwa Anda akan selalu setia kepada Akademi, setia kepada Parlemen, dan membela kesucian dan keadilan Parlemen sampai mati. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda membela kesucian dan keadilan dewan, atau apakah Anda membela kepentingan dan wajah keluarga Anda? Sekarang, di antara para tetua Kongres 12, yang bukan keluarga besar, mereka semua menggunakan kekuatan mereka untuk memberi manfaat bagi keluarga mereka sendiri. Apakah Anda pikir saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda lakukan di belakang Anda? Posisi penatua dewan muncul, hanya sebelum generasi ke-13, adalah kesucian dan keadilan yang sesungguhnya. Belakangan, dengan kaitan antara hak dan kepentingan, korupsi Parlemen meningkat dari hari ke hari, perjuangan terbuka dan rahasia, demi kepentingan, oknum, tanpa rasa malu, sejelek penampilan. Jam berapa sekarang? Anda masih mencoba yang terbaik untuk memancing di saku Anda, terus-menerus menekan para jenius, mata Anda hanya dapat melihat manfaat langsungnya, tetapi Anda tidak dapat melihat bahwa hidup dan mati sudah dekat, dapat dikatakan demikian sangat bodoh, apakah Anda memenuhi syarat untuk menjadi penatua dewan. Petik 2 Sue Yifan menjadi semakin marah semakin dia berbicara, dan pada akhirnya, suaranya seperti guntur, yang mengguncang kehampaan dan meraung, membuat Jiuksyau gemetar gelombang suaranya dipenuhi dengan niat membunuh, yang menakutkan. Tuan Din, saatnya aku melawan Guoran. Izinkan saya untuk melawan Guoran. Saat ini, Wang Ziksu keluar dan berteriak keras. Guoran tercengang, apa maksud orang ini dengan berlari keluar saat ini? Tantang keagungan dekan. Orang ini dari tetua dewan. Dia secara alami ingin berdiri di pihak mereka. Dia menantang Anda sekarang dan merupakan kunci untuk mengubah gelombang perang. Jika dia membunuhmu, dia akan menjadi penjabat dekan. Ketika dia berada di pihak dewan, dekan mungkin tidak dapat menyembuhkan dosa para penatua dewan. Bagi mereka, pertempuran ini adalah pertempuran putus asa sampai mati. Longchen dapat melihat dengan jelas, dia telah melihat rutinitas semacam ini terlalu banyak, dan Wang Ziksu harus berdiri. Guoran tidak terlalu bodoh. Mengetahui bahwa inilah saatnya dia untuk berekspresi, dia membasahi tenggorokannya dan berkata dengan lantang. Berkeliaran melintasi empat lautan dan ribuan gunung, langit dan bumi bergejolak, pedang lapis baja meratakan dunia, dan pahlawan yang tak tertandingi memiliki Guoran. Wang Ziksu, apakah Anda memiliki kata-kata terakhir untuk diucapkan? Jika Anda tidak mengatakannya hari ini, saya khawatir tidak akan ada kesempatan lagi. Petik 2 Saat dia berbicara, Guoran sudah melangkah ke atas ring, menunjukkan kesombongan dan dominasinya. Di mata para murid Akademi Tianlong Senjia, Guoran baru saja berubah. Uisi, dan masih begitu sombong dan tak tahu malu, membuat orang tercengang. Itu hanya seorang jenderal yang kalah, kesombongan macam apa yang kamu miliki. Wang Ziksu melihat bahwa Guoran telah melangkah ke atas ring, dan bergegas ke atas ring. Saat mereka berdua memasuki ring, formasi besar di atas ring telah dimulai, dan semua lampu menyelimuti ring, dan pertempuran akan segera pecah. Hati hudan yang lainnya tiba-tiba menegang. Bab 3590, Malu dan Kemudian Berani. Guoran dan Wang Ziksu berdiri di atas ring, hanya berjarak beberapa kaki, mereka berdua saling memandang dengan dingin, keduanya memiliki niat membunuh di wajah mereka. Bos mengajari saya untuk malu dan kemudian berani, tidakkah Anda menyadari bahwa saya bukan lagi Guoran seperti dulu, dan sekarang saya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Saya beritahu Anda, ini adalah hasil dari upaya rahasia saya, dan Anda masih tenggelam dalam kegembiraan karena menekan saya. Hari ini akan menjadi hari terakhir hidupmu. Guoran berkata dengan bangga. Long Chen sedikit tersipu ketika mendengarnya. Guoran ini benar-benar tak tahu malu seperti sebelumnya. Ini semua berkat lausu atas kerja kerasmu. Guoran saat ini penuh dengan ki dan darah, dan cahaya ilahi di matanya mengalir. Di antara aliran ki dan darah, ada nafas yang mulia dan suci, yang merupakan nafas suci yang unik dari naga asli. Long Chen karena dia telah sepenuhnya mengintegrasikan darah naga asli, dan darah telah mengalir ke anggota badan. Long Chen tidak menggunakannya, dan sulit bagi orang lain untuk merasakannya. Dan Guoran baru saja bergabung dengan darah naga asli, dan nafasnya tidak dapat dikendalikan sepenuhnya, sehingga nafas naga asli bocor keluar. Sepertinya Guoran penuh dengan aura suci dan mulia, yang memang sangat menggertak. Di mata orang-orang Akademi Tianlong Senjia, Guoran memang telah mengalami perubahan yang mengejutkan, yang tidak bisa dipercaya. Yang terpenting adalah Guoran saat ini penuh dengan kesombongan dan kepercayaan diri, serta memiliki ketenangan di mana semuanya terkendali. Itu hanya sebuah misteri, tidak peduli bagaimana itu berubah, kamu adalah orang yang rendah hati, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk dibandingkan dengan kami. Beberapa orang harus dilahirkan tinggi di atas, sementara beberapa orang harus merangkak di bawah kaki yang kuat. Tidak peduli seberapa kuat Anda, Anda hanya layak menjadi pelayan. Wang Ziksu mencibir. Di hadapan provokasi Wang Ziksu, Guoran tidak marah, dan sedikit tersenyum, teruslah sombong, teruslah sombong, lanjutkan penampilanmu, aku akan melihat bagaimana kamu akan berakhir sebentar lagi. Berhenti bicara omong kosong, panggil armormu dan putuskan antara hidup dan mati. Panggilan Setelah Wang Ziksu selesai berbicara, tiba-tiba sosok itu berkedip, dan dia sudah berada di depan Guoran, menebas Guoran dengan pisau. Semua orang berseru untuk sementara waktu. Meskipun Wang Ziksu menyapa sebelumnya, dia tidak memberi Guoran kesempatan untuk bersiap. Tindakannya terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba. Darah melelehkan armor, bagaimana mungkin? Seru siya kian kian, ekspresinya langsung berubah. Armor fusi darah adalah teknik rahasia tertinggi Akademi Tianlong Senjia, yaitu membagi armor perang menjadi dua set, satu armor dalam dan satu armor luar. Blood melting armor, seperti namanya, adalah untuk mengintegrasikan armor ke dalam tubuh dan menyembunyikannya di bawah kulit. Itu bisa melindungi tulang dan organ manusia dengan lebih baik, dan juga bisa bertarung sendirian. Baju besi bagian dalam dari baju besi peleburan darah, dikombinasikan dengan baju besi luar, dapat membuat kekuatan tempur melambung lagi. Ini adalah salah satu rahasia tertinggi Akademi Tianlong Senjia. Dikatakan bahwa hanya ketika Anda dipromosikan menjadi raja abadi, Anda memenuhi syarat untuk berlatih. Saat ini, Wang Ziksu berada di tahap akhir dari Divine Sovereign Realm. Jelas, keluarga Wang Ziksu yang melanggar aturan dan mengajarinya metode rahasia. Armor peleburan darah diaktifkan, Wang Ziksu bersiul dengan pisau, merobek hampaan seperti sambaran petir keguoran. Sebelum pisau panjang itu tiba, angin bersiul telah membuat seluruh ruang bergetar. Bahkan jika mereka memanggil baju perang lengkap, mereka mungkin tidak dapat menahan pukulan ini. Ledakan. Terdengar suara keras, emas dan besi bercampur, dan topan menyebar ke segala arah dengan guoran sebagai pusatnya, dan angin kencang bertiup kencang. Orang-orang melihat gambar diam, Wang Ziksu masih mempertahankan aksi tebasan voli, sementara guoran memegang pedang emas, tergeletak di kekosongan, jadi dia memblokir pukulan Wang Ziksu. Untuk sementara, penonton terdiam, dan pukulan kekuatan penuh Wang Ziksu dengan mudah diblokir oleh guoran. Angin kencang melolong dan raungan keras semuanya menunjukkan kengerian pukulan Wang Ziksu, tapi pisau ini tidak bisa mengguncang guoran sedikitpun. Bos adalah bos. Kekuatan ini terlalu kuat. Guoran memegang pisau di satu tangan dan merasakan kekuatan tak berujung di tubuhnya. Tidak peduli bagaimana kekuatan Wang Ziksu menyerang, dia selalu stabil seperti batu, tidak bergerak, mata guoran penuh dengan fanatisme. Longchen berkata bahwa kekuatan guoran saat ini hampir sama dengan sepersepuluh dari kekuatan Longchen. Dia ingin tahu seberapa kuat sepersepuluh bos itu. Seperti yang dia bayangkan, bos adalah bos. Sepersepuluh dari kekuatannya cukup baginya untuk berpacu di medan perang dan menjadi tak terkalahkan di Akademi Tianlong Senjia. KKKK. Kedua pisau panjang itu bergesekan, membuat raungan yang menusuk telinga dan bunga api beterbangan. Jelas bahwa keduanya telah saling bertarung sepanjang waktu. Orang-orang memandang guoran, yang berwajah ringan dan tenang, dengan mulut terbuka lebar. Seberapa kuat guoran saat ini. Bahkan baju perang tidak perlu dipanggil, itu memblokir Wang Ziksu di bawah kepemilikan baju besi fusi darah. Pada saat ini, ekspresi Wang Ziksu juga berubah. Dia ingin mengejutkannya dan membunuh guoran dengan satu pukulan, agar tidak terlalu banyak mimpi di malam hari. Tapi dia tidak menyangka bahwa dengan pukulan penuh, dia diblokir seperti ini, dan guoran sepertinya tidak mengerahkan kekuatan sama sekali. Pada saat ini, firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Bagaimana dengan baju besi yang mencairkan darah? Hingga tiga kali kekuatanmu, apa menurutmu kamu bisa mengalahkanku dengan kekuatan ini? Bahkan jika kamu dalam keadaan serangan diam-diam, kamu masih tidak bisa menggoyahkanku. Guoran mendengus dingin dengan suara, pisau panjang itu tiba-tiba terdorong ke depan. Wang Ziksu tiba-tiba merasakan kekuatan besar datang, dan orang-orang tanpa sadar mundur. Kakinya bertumpu di tanah, membuat dua lekukan panjang di tanah, mundur sampai ke tepi ring, menabrak penghalang di belakangnya, dan menstabilkan sosoknya. Para pembangkit tenaga listrik yang hadir menarik nafas dalam-dalam dan memandang guoran seolah-olah mereka sedang melihat monster. Apa yang terjadi dengan orang ini? Bagaimana tiba-tiba menjadi begitu menakutkan gelombang orang-orang memandang guoran dengan ngeri, dan tanpa sadar melihat ke sudut di luar ring, melihat pria misterius dan menakutkan berbaju hitam. Setelah pria berbaju hitam muncul, guoran baru saja berubah. Guoran sangat tirani bahkan wajah para tetua dewan pun berubah. Mereka memandang Sueyifan dan melihat bahwa wajah Sueyifan datar, seolah-olah semuanya diharapkan, tanpa gejolak, yang membuat hati mereka tiba-tiba menutup. Kaka. Pada saat ini, Rune muncul di tubuh Wang Ziksu, dan potongan baju besi menutupi tubuhnya, dan dia akhirnya memanggil baju besinya sendiri. Melonjak. Melonjak puluhan kali dalam sekejap. Ledakan. Armor pertempuran meraung, tanah bergetar, dan cincin di bawah kaki Wang Ziksu muncul retakan seperti jaring laba-laba. Armor mengaum Wang Ziksu muncul, Ya Tuhan, baju besi terkuat dipanggil sekaligus. Orang-orang berseru sebentar, para murid Akademi Tianlong Senjia, setiap orang memiliki beberapa set baju besi, yang digunakan untuk medan perang yang berbeda dan lawan yang berbeda. Wang Ziksu memiliki total 16 set baju besi, dan baju besi ungu emas yang dia kenakan saat ini adalah baju besi terkuat di antara 16 setnya, dan itu juga merupakan baju besi warisan keluarga Wang. Setelah Wang Ziksu memasuki Divine Sovereign Realm, dia memperoleh warisan dari Heavenly Roar Battle Armor, tetapi orang-orang belum pernah melihatnya menggunakannya. Guoran, panggil Armor Tianwumu, aku akan membuatmu mati hari ini. Wang Ziksu mengenakan baju perang, dengan aura pembunuh, dengan vibrato metalik dalam kata-katanya, pisau panjang diarahkan ke Guoran, dan nafasnya yang tajam mengunci Guoran sampai mati. Terima kasih telah menonton!